Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada. Ya, kembali di Iib Channel bersama saya Iib Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema mantan benar-benar gak mau lagi denganmu semakin ia mencintaimu. Jadi ketika mantan menunjukkan sikap benar-benar sudah tidak mau lagi dengan kita, itu artinya dia sedang belajar untuk membenci kita setiap hari, setiap saat. Begitu juga keluarganya. Keluarganya terus manas-manasi mantan agar mantan jangan pernah kembali kepada kita lagi. Padahal ketika mantan belajar untuk membenci kita, kan otomatis jadi kepikiran kita terus. Begitu juga ketika keluarganya, sahabat-sahabatnya, budi-budinya terus manas-manasi mantan agar jangan pernah kembali kepada kita agar mantan membenci kita. Otomatis mereka akan terus menyebut-nyebut kita dan otomatis mantan juga akan jadi teringat kita terus. Padahal rumusnya cinta itu sederhana. Orang bisa jatuh cinta karena kepikiran terus dengan seseorang. Banyak kok orang yang awalnya membenci malah jadi jatuh cinta kemudian menikah. Banyak kan? Kenapa? Karena dalam membenci, orang akan kepikiran terus orang yang dia benci. Padahal dengan memikirkan, dengan mengingat, itu bisa membuat orang jadi jatuh cinta. Karena itu, semakin besar sikap penolakan yang mantan tunjukkan kepada kita, semakin besar kebencian yang mantan tunjukkan kepada kita, maka akan semakin besar pula cinta di dalam hatinya tumbuh kembali kepada kita. Karena itu, banyak sekali orang yang hari ini membenci dengan cara yang berlebihan, tidak tahunya besok ngejar-ngejar, minta untuk bisa bersama. Kita bisa lihat tuh, zaman sekarang kan zaman media sosial. Sehingga semua orang jadi tahu tuh. Misal kalau ada orang mau bercerai, di-share, di-posting, di media sosial. Isinya kemarahan. Tetapi tidak lama, sebulan kemudian, sudah balik bersama lagi. Bahkan minta atau mengemis-nemis untuk bisa bersama lagi. Begitu juga, orang yang menunjukkan cinta yang berlebihan. Kita bisa melihat ada begitu banyak orang yang menikah dengan pesta besar-besaran. Tamu undangannya sepuluh ribu orang. Ya, biaya pernikahannya itu gede banget. Tetapi ternyata, berjalan beberapa bulan, berpisah, bercerai. Jadi cinta yang berlebihan, itu juga seri. Kemudian menjadi kebencian yang berlebihan. Begitu juga kebencian yang berlebihan, itu juga akan menjadi cinta yang berlebihan. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan. Jika engkau mencintai seseorang, maka cintailah orang itu dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, ia akan menjadi orang yang paling engkau benci. Jika engkau membenci seseorang, maka bencilah juga dengan cara yang sederhana. Karena bisa jadi esok lusa, ia akan menjadi orang yang paling engkau cintai. Jadi kalau mantan hari ini menunjukkan sikap menolak kita yang luar biasa, kebencian yang berlebihan, kemarahan yang luar biasa besarnya, itu adalah tanda. Bahwa esok lusa, tidak akan lama lagi, mantan akan jatuh cinta kembali, juga dengan cinta yang luar biasa besarnya kepada kita. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu'alambis sawabillahi taufiq wal hidayah. Sumasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.